P.J. Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharudin, memuji berbagai kemajuan yang dicapai ke Bupaten Enrekang. Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri puncak acara HUD ke-64 Kabupaten Enrekang pada Senin 19 Februari 2024. Sudah banyak kemajuan yang dicapai di usia 64 tahun ini, tentunya berkat kinerja pemerintah dan dukungan masyarakat yang sangat baik. Ia juga menyampaikan komitmen pemerintah provinsi mendukung kemajuan tersebut dengan menginstruksikan jajarannya menjadi teamwork bagi pemerintah daerah Kabupaten Enrekang. Dalam kesempatan tersebut, ia mengajak banyak pejabat KN Enrekang guna mengenal lebih dekat dengan wilayah ini. P.J. Bupati Haji Baba melaporkan sejumlah kemajuan daerah yang dicapai di tahun 2023. Di antaranya, peningkatan IPM dari 73,39 menjadi 75,11 atau peringkat 5 Sulawesi Selatan. Meningkatnya angka harapan hidup dari 71,17 tahun menjadi 73,92 tahun. Rata-rata lama sekolah 8,94 tahun dan harapan lama sekolah 13,87 tahun atau peringkat 5 Sulawesi Selatan. Pengeluaran per kapita dari Rp11.183.000 menjadi Rp11.636.000. Gini rasio atau penurunan ketimpangan dari 0,362 menjadi 0,346. Pendapatan per kapita meningkat dari Rp36.060.000 menjadi Rp39.013.000. Pengangguran terbuka hanya 1,53% atau terendah se-Sulawesi Selatan. Penurunan angka kemiskinan ekstrim 0,6%. Inflasi daerah terkendali di angka 2,22%. Peningkatan indeks desa membangun dengan menyisakan dua desa tertinggal. Frevalensi stunting menurun dari 19,45 menjadi 18,35%. Namun demikian, terdapat sejumlah catatan yang menjadi tantangan pemerintah seperti penurunan pertumbuhan ekonomi daerah dan tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi. Puncak hari ulang tahun ke-64 Kebupaten Nrekang dihadiri PJ Gubernur Sulawesi Selatan, PJ Bupati, Ketua DPRD, para Forkopimda, PJ Sekda dan jajaran pimpinan OPD, mantan Bupati Nrekang Muslim Imbando, mantan Wakil Bupati Amiruddin, mantan Wakil Bupati Asman, dan para undangan lainnya. Dari Kebupaten Nrekang Sulawesi Selatan, tim Liputan Kabar Sulsel mengabarkan.